Assalamualaikum, hai semua kembali lagi di Dapur Mama Eri Di video kali ini saya akan membagikan resep cara membuat pentol corah khas Madiun Pentol ini booming banget ya di Madiun sana, tepatnya di desa corah Banyak sekali yang jualan seperti ini Dan ciri khas pentol ini adalah sambalnya yang super 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 pedas Dan yang perlu diketahui pentol ini dibuat tanpa menggunakan ayam ataupun daging Jadi ini murni hanya menggunakan tepung terigu dan tepung kanji Oke yang penasaran gimana cara buatnya, tonton video sampai selesai ya Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah 125 gram tepung terigu 125 gram tepung tapioca 250 ml air panas 2 helai daun bawang yang sudah saya iris tipis, ini opsional ya Kemudian ada 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Dan untuk bumbunya saya pakai garam, lada, dan kaldu bubuk secukupnya Oke kita mulai ya cara buatnya Kita campurkan semua bahan Masukkan tepung tapioca, tepung terigu, bumbu halus Daun bawang Bawang putih Kemudian kita aduk Pastikan semua bahan tercampur rata Selanjutnya tambahkan air panas Ini kita tambahkan secara bertahap ya Jadi kita masukkan sedikit demi sedikit Kemudian kita aduk Dan untuk air panasnya bisa disesuaikan dengan kelembapan tepung Kalau dirasa kurang encer bisa kita tambahkan Atau kalau keenceran ini kita bisa kurangi ya Jadi silahkan disesuaikan sendiri untuk takaran airnya Nah kira-kira seperti ini ya adonannya Selanjutnya siapkan tahu goreng Ini saya goreng sendiri ya tahunya Tahunya saya goreng sampai kering Jadi dalamnya itu berongga Kalau teman-teman beli tahunya jadi Dan di dalamnya masih ada tahu yang masih basah Itu bisa dikeluarkan isiannya Selanjutnya Masukkan adonan ke dalam tahu Kita masukkan sesukupnya saja ya Selamat menikmati Oke lakukan sampai adonan dan tahunya habis Terima kasih telah menonton Nah ini dia tahunya sudah saya beri isian semua Kemudian saatnya kita kukus ya Pertama siapkan air dalam kukusan Ini sudah mendidih Kemudian masukkan tahu ke dalam kukusan Dan kita kukus sampai 30 menit Dan kita kukus sampai 30 menit Sekarang kita bisa siapkan bahan untuk sambalnya Ini saya mau rebus 2 siung bawang putih Dan 25 cabai rawit Untuk cabai rawitnya silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing ya Ini saya mau buat sambalnya yang super pedas Ini saya mau buat sambalnya yang super pedas Jadi saya pakai 25 cabai rawit Ini kita rebus selama 10 menit Oke selanjutnya kita siapkan wajan Masukkan kira-kira 5 sendok makan saus sambal Tambahkan cabai yang sudah dihaluskan Tambahkan air secukupnya Tambahkan sedikit merica atau lada Ini nanti biar sensasi sambalnya lebih panas gitu ya Tapi kalau tidak suka dikasih lada juga nggak apa-apa Nggak usah dikasih Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir 1 sendok teh garam Kemudian kita masak Sampai nanti sausnya meletup-letup Nah ini sausnya sudah matang bisa kita angkat ya Oke ini tahunya sudah 30 menit saya kukus Ini sudah matang bisa kita angkat Untuk penyajiannya tahunya bisa kita potong menjadi 4 bagian seperti ini Atau kalau mau dicocok langsung ke sambal juga bisa ya Silahkan disesuaikan dengan daerah masing-masing aja Tapi ini mau saya potong kecil-kecil seperti ini Biar enak aja makannya Nah ini dia pentel corahnya sudah siap Bagaimana mudah banget kan cara buatnya Oke sekian resep dari saya Silahkan dicoba di rumah Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya Semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya Assalamualaikum Penasaran bagaimana rasanya? Kita icip ya Kita cocol ke sambal Bismillahirrahmanirrahim Hmm ini tuh rasanya enak banget Sambalnya benar-benar pedas, nendang dan terasa panas gitu di lidah Tapi ini bikin nagih ya Enak banget Swear gak bohong ini enak Wajib dicoba ya Ini anak-anak sudah gak sabar pengen makan juga Ini cocok banget bila dimakan rame-rame seperti ini Saat hujan turun, makan rame-rame, pedas, nampol Hmm enak banget Oke sekian Silahkan dicoba di rumah ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton